Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslara dimanapun kalian berada Selamat pagi Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel youtube Leslar Channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel Baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya Dimana disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Abi Ramzi ini Yang katakan ini soal Rizky Bilar dan Asila Maisa Ada juga kabar Abang Alfati dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini Simak dan tonton videonya sampai habis dan mau di skip biar tidak salah paham Baiklah para sahabat leslar untuk mengawali pada jumpaan kita di pagi hari ini Ini ada unggahan perolehan sementara ya Leslar dan juga Abang Alfati di Infotainment Award 2023 ya Untuk kategori George's Baby Abang Alfati unggul dengan hasil vote mencapai 364.663 vote ya sahabat Dan untuk kategori Celebrity of the Year Les Tike Jorah pun unggul dari Nagita Slavina Dengan hasil vote mencapai 94.822 vote Dan untuk kategori George's Mom Les Tike Jorah ini tertinggal dari Ria Ricis Untuk hasil vote Les Tike Jorah sendiri yaitu 342.062 vote Sedangkan Ria Ricis sudah mencapai 369.928 vote ya sahabat Dan untuk kategori George's Dad Rizky Bilar pun unggul dari Atta Halilintar Dengan hasil vote mencapai 189.556 vote ya Dan untuk kategori Best Couple Les Tike Jorah Dan juga Rian dengan hasil vote Yaitu mencapai 127.773 vote ya keren Ada juga kategori Most 40 Celebrity Les Tike Jorah kalah dari Rizky Bilar Dengan hasil vote Rizky Bilar mencapai 76.534 vote nih Ada komentar mengatakan yang sama Ricis keren Kejar-kejaran terus yuk semangat Terejeki gak akan kemana semoga Leslar Family borong piala Amin ya Ayo gempor lagi nih Jangan lengah Jangan kalah sama yang lain Ayo kompak terus vote di video.com juga tentunya Dan kita lihat nih ada kabar trending Abang Al-Fatih di tiktok ya sahabat Masya Allah Alhamdulillah Abang Al-Fatih selalu trending di tiktok nih Masya Allah tabarakawah ini memang anak ajaib nih Sama kayak Una dan juga papapnya Masya Allah Alhamdulillah ya Ada unggahan dari Outbawah soal Congratulations lagu sekali seumur hidup By Les Tike Jorah sudah mencapai 67 juta kali ditonton ya Satu tahun yang lalu nih para sahabat Wow keren luar biasa Ada banyak komentar mengatakan Congrats sang ke Jorah Alhamdulillah Masya Allah Semangat untuk kalian streaming lagu Bunda Les Tike Jorah ya Ada unggahan dari Bandung Music Award Soal acara Bandung Movie Music Member Award ya Kita lihat captionnya Be there ya guys Bakalan seru nih kayaknya Kalau tiaraan ini sama Leodra satu panggung Siapa lagi kira-kira nih yang bakalan bikin pecah di event tahunan ini Bantuin spill di komen dong guys Nih Les Tike Be pasti pecah sih By the way yakini gak bakalan datang Untuk tanggal dan waktunya Segera mimin info kan ya Kita dukung Les Tike Jorah nih para sahabat Di acara Bandung Movie Music Member Award ya Sahabat Leslar Seperti yang dikomentari oleh Ad Les Tike Story Yang mengatakan Les Tike Jorah pasti pecah sih min katanya ya Ada juga komentar lain yang mengatakan Les Tike Jorah itu sudah pasti min Ad Bandung Music Award itu Panggung bisa seru Kalau dihadirkannya Bunda Les Tike Jorah Tentunya ya Bunda Les Tike Jorah Yakin bisa bikin suasana jadi pecah dan seru tentunya ya Kita tunggu nih kehadiran Bunda Les Tike Jorah dalam acara tersebut Kabar berikutnya kita lihat tunggal Dari akun Instagramnya HGTV nih Soal Abang Alfati dan kawan-kawan Kita lihat captionnya mengatakan Viewers kira-kira siapa yang jadi next Jerjos Baby 2023 ya Jangan lupa vote baby Favorit kamu di Instagram, Facebook, Twitter, SCTV, dan Video.com Saksikan Infotainment Award 2022 Kamis 29 September pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Hanya di SCTV tentunya kira-kira Jerjos Baby 2023 Kalian siapa nih yang bakal jadi pemenangnya Ada banyak komentar mengatakan Bismillah Muhammad Les Al-Fatih Bilar Katanya ya Bismillah Al-Fatih tuh Banyak banget yang dukung idola kita Abang Fatih Dan dimana kita lihat nih ada ungan dari akun Instagramnya Bunda Les Tike Jorah yang Masya Allah cantiknya Kita lihat caption Una Les Tike mengatakan Masya Allah Tabarakallah Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku Sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku Hadis riwayat Abu Daud Dan bersama nobi.co.id Masya Allah cantiknya Punanya Abang Al-Fatih Di ungan Una Les Tike ada Dr. Siska yang gercap memberikan emoticon love ya Ada juga dari para fans nih yang mengatakan Masya Allah Una Cantiknya Unanya Abang El Sehat selalu Dedek Les Tike Jorah ya Amin ya robol alamin Sukses selalu untuk idola kita Berikutnya kita lihat ada ungan dari akun Instagramnya Indosiar Soal acara Indonesian Dangdut Award 2023 Kita lihat captionnya Ajang penghargaan Indonesian Dangdut Award 2023 Akan segera hadir di Indosiar Untuk mengapresiasi musik Dangdut serta para pedangdut di Indonesia Yuk patungin terus sosial media Indosiar dan voting Penyanyi Dangdut favorit kalian Dan acaranya Masih segera di Indosiar ya Dan diunggah kembali oleh Ibu Harsiwi Ahmadiyah Sahabat Direktur dari Indosiar Soal acara Indonesian Dangdut Award ini Yang mana kita lihat captionnya Mengatakan nantikan Indonesian Dangdut Award 2023 Segera di Indosiar nih ya Jadi kalian bersiap-siap untuk vote Leslar di acara tersebut ya Ada banyak komentar mengatakan Bismillah Lesi kejuara again Bismillah Bismillah Una Lesi kejuara nih ya Semangat ya Masya Allah Alhamdulillah Tawarakallah Bismillah Jadi Lesi kejuara Semoga masuk nominasi dan menjadi pemenangnya Dan dimana kita lihat nih Dan dimana kita lihat nih para sahabat Ada unggahan instasori dari Papa Rizky Birlar nih Yang mengunggah sebuah posi ingat soal Abang Al-Fatih yang mau naikin mobil Lamborghini-nya nih para sahabat Abang Al-Fatih nih sampai nangis nih pengen naik mobil Lamborghini-nya Dan Abang Al-Fatih disuruh Papa untuk minta kunci mobilnya sama Om Iyan tuh minta kunci lampunya katanya nih ya Dan kita lihat juga nih para sahabat di slide berikutnya Unggahan Papa Rizky Birlar mengunggap postingan Abang Al-Fatih yang pengen naik mobil Lamborghini-nya ini mengatakan Gue sih kalau punya mobil terus pinjamin ke orang Lalu orang yang gue pinjamin anaknya malah ngincik-ngincik joknya sih gue marah ya Langsung gue suruh dia balikin Zero logis kata Papa Rizky Birlar Di unggahan instasorinya tersebut nih Abang Al-Fatih Lagi naik mobil Lamborghini dan nyuruh Papa untuk naik di sebelahnya nih para sahabat Dan di slide berikutnya unggahan Rizky Birlar ada netizen nih yang mengatakan Bocil lucu banget pakai sendal jangan bilang nama ke orang dewasa Harusnya A. Iyan atau Mas Iyan dan Kak Iyan dan lain-lain Maaf cuma masukkan aja biasakan ke bocil belajar kesopanan dan juga adab katanya ya Dan disini Rizky Birlar mengatakan biasa kita ajarin kok Cuma ya karena memang dia masih kesulitan nyebut dua suku kata Misal Om Iyan jadi dia sering nyebut nama orangnya saja So untuk sementara kita ikuti dulu sampai sudah mulai lancar ngomongnya Kata Papa Rizky Birlar memberikan penjelasan kepada salah satu netizen tersebut Dan kita lihat para sahabat di slide berikutnya unggahan story dari Papa Rizky Birlar ada Abang Al-Fatih nih yang lagi makan donat Dari My Madam nih para sahabat dan gimdonat.co.id nih para sahabat Aduh kita dikasih kedipan manjek dari Abang Al-Fatih nih yang lagi makan donat nih para sahabat Ada banyak komentar di unggahan Papa Rizky Birlar ini yang mengatakan Masya Allah tabarakallah dikasih kedipan mata model gaya baru kalau makan rasanya enak Ada juga komentar lain yang mengatakan Masya Allah Abang Al genges ganteng lucu dan gokil Sehat-sehat ya anak soleh-solehnya panda Dan dimana kita lihat nih ada unggahan dari akur instagramnya Lesti Fashion yang mengulang sebuah postingan Soal harga sandal Abang Al-Fatih ini harganya mencapai 379 ribu rupiah Masya Allah harganya ya untuk harga sandal Abang Al-Fatih yang mungil banget ini Lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat ada unggahan insta story dari Bunda Lesti Kejora yang tadi malam kedatangan tamu nih Mami Afi Basalama ya sahabat Dan juga Asila Maisa Dimana kita lihat nih ada Papa Rizky Birlar pun yang lagi ngobrol bersama Mami Afi ya Dan kita lihat juga nih para sahabat unggahan insta story dari Afi Basalama Yang mengunggah sebuah postingan Abang Al-Fatih bersama Unti Asila Maisa nih para sahabat Masya Allah nih Mami Afi sampai gemes nih sama nih bayi Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah Alhamdulillah Abang Fatih udah sehat kembali aktif seperti biasa Happy selalu ya Bang bersama Papa juga Bundanya Katanya ya Masya Allah Alhamdulillah ya Sehat-sehat untuk anak soleh Saufuk rambutnya jeprak jeprak gitu gemes Sehat selalu untuk Abang Al-Fatih Dan dimana kita lihat para sahabat unggahan insta story dari Bunda Lesti Kejora yang mengatakan anak bayi gede moyo pegel Katanya nih tuh Asila Bobo di pangkuannya Bunda Lesti Kejora ya sahabat Masya Allah Tabaraka Allah Dan dimana kita lihat ya para sahabat unggahan insta story dari Abir Ramzi Meripos unggahan dari Lesti Kejora disini Abir Ramzi mengatakan Produsernya lagi ceramah artisnya malah tidur katanya nih Masya Allah nih produsernya lagi ceramah kata Abir Ramzi Salah artis malah tidur katanya ya Dan kita lihat juga nih para sahabat ada unggahan dari Lesti Kejora Dan tim dari Shopee kemarin nih para sahabat Masya Allah ya gemes banget nih Unanya Abang Fatih cantiknya luar biasa Sehat selalu untuk unang Abang Al-Fatih Dan dimana kita lihat juga nih para sahabat unggahan dari akun instagramnya Lesti Fashion Yang mengunggah sebuah postingan harga Sepatu Bunda Lesti Kejora dari Dior Ini harganya gak main-main ya Harganya yaitu mencapai 15.227.000 rupiah Masya Allah harganya kita selawatin dulu ya Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah belinya dua warna ya Una hitam sama putih katanya nih Masya Allah ya semoga rezekinya nih nular ke kita ya sahabat Allahumma sholli ala sayidina muhammad Dan baiklah para sahabat tentunya itu saja dulu kabar update Yang bisa mimin sampaikan di pagi hari ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati